Sejak Senin 10 Agustus lalu, pameran buku atau Book Fair Tabalong kembali dibuka. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Tabalong bersama Ketua Tim Penggerak PKK. Book Fair ini sekaligus untuk memperingati Hari Aksara Nasional, yang jatuh pada tanggal 8 September lalu. Dalam Book Fair ini penyelenggara menyediakan sekitar 2.000 buku, baik dari buku pelajaran, cerita fiksi atau novel, dan banyak jenis buku lainnya. Selain itu juga tersedia permainan edukasi anak. Kalau buku ini kita mendatangkan dua kontainer buku, jadi kalau kita menghitung esemplarnya mungkin berjumlah ribuan. Dan ini dari ratusan penerbit nasional yang ada di secara nasional ya, jadi bukan lokal tapi nasional. Melalui Book Fair ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berharap dapat mempermudah masyarakat dalam mencari buku yang berkualitas. Sehingga minat baca masyarakat Tabalong juga diharapkan dapat meningkat. Mbak ke sini sendiri, nyari buku apa mbak? Tentunya kami kan pelajar, jadi kami yang pertama itu mau cari buku pelajaran yang tentang sesuai dan pelajarannya. Bisa juga buat novel-novel. Terlalu banyak tambahan lagi untuk membaca buku. Di toko-toko lagi tambahan. Ini kan cuma seminggu ya, kira-kira berharap juga nggak diperpanjang. Buk Fair ini akan berlangsung selama satu minggu ke depan, terhitung dari 10 hingga 16 September, yang berlokasi di Tanjung Expo Center Mabuun. Buk Fair juga diisi berbagai perlombaan menarik bagi pengunjungnya. Rulian Di Rahman, Tivita Balong melaporkan.